Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara meng-input asesmen neonatus tanpa kunjungan Pertama, kita buka pasien sang ibu yang melahirkan bayi tersebut Setelah itu, kita buka admisi, administrasi, surat kelahiran Nah, di sini kita diberikan beberapa form yang harus diisi Pertama, kita isi tanggal kelahiran dari bayi tersebut Kita pakai dengan jam sekarang Nama ayah Tanggal lahir ayah Pekerjaan dan juga KTP Di sini kita masukkan juga Nah, untuk rekamedik bayi Di sini kita bisa mengisinya jika sang bayi tersebut sudah memiliki rekamedik Karena saya sudah membuatnya Kita bisa menambahkan di sini Nah, ini ada hasilnya Kita masukkan Jenis kelamin bayinya Laki-laki atau perempuan Kita pilih laki-laki Untuk berat badan Kita isi saja berapa saja Ini tergantung di pemeriksaannya ya Jenis kelahiran Jenis persalinan Nah, ini dokter opcin, dokter anak Dan juga perawat Kita bisa isi Mau siapa dokter-dokternya dan juga perawatnya Dan rumah sakit juga di sini bisa kita masukkan Di rumah sakit mana dia dilahirkan Nah, untuk nama bayi Jika sudah ada namanya Kita bisa memberikan di form ini Imunisasi Kita isi hepatitis Dan inisiasi menyusui dini Jika memang iya Kita centang juga Untuk keterangan Jika tidak ada Tinggal di strip saja Kita simpan Akan muncul tombol baru Yaitu print PDF Dan juga asesmen neonatus Nah, asesmen neonatus ini Untuk sang bayi Yang tadi belum memiliki kunjungan Kita pertama isi dulu Asesmen RI neonatusnya Di sini nama pasien itu Nama bayi ya Yang tadi namanya siapa Terus sumber informasinya Dari petugas kesehatan Atau keluarga orang lain Saya ambil dari petugas kesehatan saja Di sini saya akan mengisi Yang wajib-wajibnya saja Agar bisa mempersingkat waktu Nah, untuk keluhan utama Jika ada Diisi Jika tidak Kita strip saja Ini juga disamakan Seperti tadi Di surat kelahiran Untuk riwayat kehamilan ibu Dan persalinan Indikasinya jika ada Diberikan Jika tidak ada Maka tidak usah Persentasinya Kita beri 50 Ini 1 Dan tanda vital juga Wajib diisi ya Di sini Oke, setelah selesai Diisi dari beberapa Form yang disini Kita tinggal simpan saja Nah Untuk yang ri neonatus Sudah Maka lanjut ke Assessment medis neonatus Ini tidak jauh Dengan yang tadi Kita isi juga Cuman yang ini Untuk dokter ya Ini kita isi juga Seperti yang Tadi kan Ini kita isinya Asal saja ya Sebenarnya mah tinggal Mengikuti Yang setelah Dipriksa saja Kalau misalnya Sudah diperiksa bayinya Nah ini assessment Juga diisi Kalau dokter Ada assessment Dan juga planning Di sini Kita isi saja Apa gitu ya Jadi kalau saya Tidak ada Maka Strip Simpan Nah Assessment Neonatus yang ri Dan juga yang medis Sudah terisi Tapi belum termapping Kepada si bayinya Nah Gimana caranya Agar bisa dimappingkan Kepada Sang bayi tersebut Nah Pertama Kita harus Membuat kunjungan Kepada bayi tersebut Jika sudah Kita buka Kunjungan tersebut Dan setelah itu Muncul beberapa Catatan medis Di sini Tapi kita Ke bagian Assessment RI medisnya saja Dan juga Assessment RI Neonatusnya ya Nah pertama Kita buka Assessment RI medis Neonatusnya Di sini Akan ditampilkan Beberapa Form Tapi Karena tadi Sudah dibikin Sebelumnya Kita tinggal Masukkan Di tombol ini Di tombol yang Warna biru Akan muncul Data yang tadi Kita isi Di pasien Sang ibunya Kita klik Tanda panah Atas Dan Kita masukkan Akun kita Nah Setelah Divalidasi Ini akan Terisi Menyesuakan Yang tadi Kita isi ya Setelah itu Kita simpan Nah Sudah Lanjut ke Assessment RI Neonatus Disini juga Sama Kita mengisi Seperti tadi Dengan Mengklik Tombol yang Warna biru Nah Ada lagi Yang tadi Kita masukkan Dengan Tanda panah Atas Masukkan Pin juga Seperti tadi Sudah terisikan Tuh Dari Keluan utama Rewat penyakit Sekarang Di Riwayat Juga ada Setelah itu Kita simpan Nah Sekarang Bayi ini Sudah termapping Dan Assessmentnya Sudah terisi Dengan data Yang sebelumnya Kita isi Tersebut Cukup dari saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati